Intro Dengan adanya vaksinasi COVID-19 tahap 2, personil kepolisian memiliki imunitas yang lebih tinggi. Mengingat jajaran korps Bayangkara merupakan garda terdepan dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kapolri menjelaskan agar anggota segera melaksanakan vaksin yang kedua, agar anggota mempunyai imunitas untuk menjaga tubuh dan bisa melaksanakan tugas dengan baik sebagai garda terdepan. Setelah dilakukan vaksinasi tahap 1 dan tahap 2 ini, berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa wilayah Jawa Barat sudah bebas dari zona merah penyebaran virus corona. Dengan adanya hasil yang positif tersebut, SIGIT menghimbau perlunya peningkatan sinergitas antara TNI dan Polri dalam melakukan pelaksanaan vaksinasi nasional tersebut, sehingga hal itu dapat dilaksanakan secara maksimal dengan baik. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!